Pohon bantuan dari masyarakat yang punya kaburau kecil yang ada di sekitar desa yang biasanya pakai apa namanya ngantar masyarakat ke Nusa Penidah atau Nusa Gede itu ngantar masyarakat ke Nusa Penidah atau Nusa Gede itu ngantar masyarakat ke Nusa Penidah atau Nusa Gede yang silahkan Nusa Lembongan dan Kuningan pihak desa tegaskan akan terus mengordinasi perangkat masih 8 korban meninggal dan juga 3 mas korban lain yang luka-luka dan semua korban sudah dikembalikan ke keluarga masing-masing saat itu desa ada setempat dan juga dinas dari desa juga membuka kesempatan pada warga untuk melaporkan jika memang ada keluarga mereka yang hilang dan juga sampai saat ini belum kembali ke rumah masing-masing nah sejak pagi pun Bupati Kelungkung beserta jajarannya sudah datang ke lokasi ataupun rumah para korban untuk memastikan dan juga untuk memberikan penguatan kepada para keluarga yang memang saat ini masih belum bisa menerima kehilangan keluarga mereka yang sangat menjadang dan Bupati dan juga para jajarannya datang memberikan santunan yang dapat dipakai kepada oleh para keluarga untuk melakukan upacara penguburan kepada korban nah berikut adalah kutipan wawancara kami bersama dengan Bupati Kelungkung yaitu Bapak Inyoman Suwirta kemudian terkait dengan santunan saya tadi hanya memberikan operasional saja kemudian santunan berikutnya adalah kita akan memberikan bansos yang sudah kita anggarkan dari pemerintah daerah dan juga dari BPPD nanti akan ada juga dan yang jelas saya sampaikan bahwa bukan berapa besarnya santunan yang kita berikan tetapi bagaimana kita memberikan penguatan kepada mereka biar mereka ikhlas baik, Gita Natalia dari Nusa Ceningan, Bali dan kemudian Terima kasih.